Halo ladies and gentlemen, kita kembali lagi di channelnya backcode, kali ini kita berada di html dasar dan pertemuan pertama ini kita buat new folder ke dulu ya, folder di folder html dasarnya kita kita melanjutkan dari video-video sebelumnya, kita menyimpan linknya di bawah deskripsi video ini selama saja disini kita new file, di folder kita kasih 06 paragraf ya sekarang kita berada di belajar apa paragraf lalu actor disini, kita new file new file, lalu ctrl s atau save, kita kasih nama paragraf yang lupa ekstensinya .tml save oke nah seperti biasa, kalau disini kita bisa buka tktml nya dengan ketika tml lalu tekan tab pada keyboard nya ya pada di keyboard nya, kita tekan tab untuk otomatis di buatkan setelah tabhnya kita kasih titel nya paragrafnya walia lalu di body ini kita buat paragraf paragraf ini kita tulis P kita tekan tab otomatis dibuatkan tag paragraf ditantai dengan tag P tag bumbu P dan tag penutup P ini adalah paragrafnya nah disini kita bisa tulis aja apa yang akan dimasukkan ke dalam kontennya misalkan ini adalah paragraf kita save ctrl S ya atau save ini ya sama saja baru kita lihat dulu hasilnya seperti apa oven in browser maka muncul hasilnya seperti ini ya teman-teman ini adalah paragraf paragraf ini yang akan tampil ke harga website dan menggunakan secara spesifikasi untuk penggunaan artikel suatu artikel di dalam penulisan blog atau konten-konten pada website ya begitu ya balik lagi ke kode editornya kita buat lagi ini adalah nah di tag paragraf ini kita bisa menggunakan attribute yang namanya coba lihat dulu ya nah disini teman-teman bisa isi value-nya misalkan dengan right ya lalu ini coba dengan left ya kita bahas satu lagi misalkan ya di bawahnya paragraf 3 kita kasih save coba lihat ke browser balik lagi oke hasilnya maka paragraf 1 ada berada di sebelah diri dan paragraf 3 ada di center yaitu center itu di tengah dan paragraf kedua posisinya berada di sebelah kanan itu cara penulisan paragraf jadi kalau misalkan teman-teman bikin konten atau bikin artikel bisa nanti kalau disesuaikan dengan attribute yang dikasih delay atau value-nya setelah kita balik lagi ke curator-nya jadi disini juga kita bisa menambahkan format text ya sebelumnya kita sudah berajar format text misalkan kita kasih tag B yang tag B itu adalah volt angka 3-nya kita bisa dimasukkan ke dalam format text misalkan seperti itu value 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 iya terlihat itu i kita leak ya bisa dipasukkan ke dalam text satu lagi underline save kualitasnya masuk ke pesannya ke barusan oke maka hasilnya melihat yang paragraf satu ini karena menggunakan underline maka format text underline ininya baris bawah ya lalu yang ketiga ini volt ya angka 3-nya menggunakan text B yang kedua ini yang sebelah di kanan itu menggunakan format text italic atau paragraf i atau tag i maka tulisannya jadi miring seperti ini oke teman-teman barangkali itu penulisan paragraf pada html dasar ini nanti kita akan menunjukkan di video selanjutnya oke selamat menikmati